Diingatkan oleh Nabi, siapa yang melapangkan, yang meringankan kesulitan seseorang di dunia ini, maka Allah akan meringankan, Allah akan hilangkan kesulitan-kesulitan di yaumil qiyamah kelam. Padahal kalau kita perbandingkan kesulitan dunia, tidak ada sedikitpun mengalahkan kesulitan akhirat. Kesulitan akhirat jumlahnya banyak. Kesulitan akhirat jenisnya amat sangat banyak. Manakala kita mampu menjalankan ibadah yang itu meringankan banyak orang, yang itu mengurangi kesulitan banyak orang, maka saat itulah kita akan diringankan, bahkan kita akan dihilangkan kesulitan-kesulitan kita pada saat mahsyar, kesulitan pada saat mizan, kesulitan pada saat hisad, kesulitan pada saat kita meniti di atas sirat, sehingga Allah mudahkan dan kita insya Allah termasuk ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.